Matahari terbit, pastinya sangat indah sekali ya, dan sekarang di belakang saya itu adalah bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan selamat datang di desa adat suku Sasak Dosun Sade, yang berada di desa Rembitan, Kecamatan Pocet, Kabupaten Lombok Tengah ya. Sade itu diambil dari bahasa Jawa kuno dari kata usada, yang artinya obat atau kesadaran di sini. Kami di sini tetap menjaga adat siadat terutama dalam bentuk bangunan di sini, salah satunya adalah rumah tempat tinggal atau namanya balai tani. Balai artinya rumah, sedangkan tani, simbol pekerjaan di sini, semuanya sebagai petani ya. Di sini penduduknya kurang lebih 150 kepala keluarga atau 150 rumah, satu rumah boleh diisi oleh satu kepala keluarga di sini, atau kurang lebih 700 orang. Semuanya tinggal di sini, sedangkan semuanya sebagai petani, sedangkan ibu rumah tangga, pekerjaan sampingan adalah menenun untuk tambahan penghasilan suami atau tabiaya anak sekolah. Karena di sini hanya panen satu kali setahun, yaitu padi, setelah padi baru jagung atau gedele, dan nasinya tidak dijual, melainkan untuk disimpan di lumung padi untuk kebutuhan sehari-hari di sini ya. Di sini kebanyakan penduduk di sini kawin dalam satu kampung di sini dengan cara kawin lari atau kawin culik di sini. Tidak ada sistem tunangan atau melamar. Malahkan kalau kita melamar atau meminta secara baik-baik, mereka anggap melangkahi adat atau tidak menghormati orang tua. Makanya jalan terbaik adalah dibawa lari, diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi kalau malam hari tidak boleh siang hari. Misalnya kalau siang hari dibawa lari, akan dikasih sanksi secara adat juga di sini ya. Setelah pancaran ya, kalau kami lari itu setelah pancaran, suka-suma-suka, baru dibawa lari, diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Misalnya kalau tahu sama orang tua, bisa diambil lagi, atau bisa dibawa lagi. Makanya kita tidurkan saja di luar satu malam, baru dia balik ke sini, baru ada utusan secara adat. Bahwa anak perempuan tidak hilang, melainkan tentu dia ajak kawin sama pemuda ini ya. Setelah tiga kali utusan, baru dikasih wali nikah di sini. Yang jadi wali nikah tidak langsung orang tua, melainkan pihak ketiga, yaitu para kiai. Setelah nikah selesai secara agama Islam, karena di sini penduduknya Muslim, kapan kesiapan dari pihak lelaki untuk melaksanakan iringan pengatian atau nyongkolan di sini. Di sini sebelum bisa menenun, anak perempuan tidak boleh kawin atau lari ini. Harus bisa menenun, makanya dari usia 9 tahun sudah diajari menenun sebagai bahan dasar untuk menjalin rumah tangga, karena kebanyakan umur 15-16 sudah dibawa lari di sini ya. Ya untuk lebih jelasnya, arti masyarakat boleh kita jalan. Ya untuk lebih penjelasan sampai jalan. Boleh dilihat, ini bangunan yang kedua di sini ya, yang namanya balik kodong. Balik artinya rumah, sedangkan kodong ukurannya kecil. Ya tempat tinggal sementara untuk pengatian baru atau orang sudah lanjut usia. Karena di sini yang penting kawin dulu untuk dapatkan anak gadis baru memiliki masa depan atau bikin rumah. Sebelum bisa bikin rumah besar seperti ini atau di sini, dibikin dulu rumah kecil ini untuk bertinggal oleh orang tuanya. Setelah dia bisa mendiri atau mapan, baru dia pindah. Nanti kalau rumah besar ini nanti diwarisi turun-turun ke anak laki atau kecil yang dapat di sini ya. Terima kasih telah menonton! Boleh dilihat mas ini yang namanya balik tanin di sini. Ini yang terbagi jadi dua bagian. Sedangkan bagian atas itu untuk dapur sama tempat tidur dengan perempuan di sini. Ya seperti ini yang di atas ya. Sedangkan di bawah ini ya, tempat tidur orang tua atau anak laki-laki di bawah ini ya. Ya seperti itu. Sedangkan untuk tidur masih menggunakan tikar daun panan atau tikar plastik. Sedangkan untuk masak di atas masih menggunakan kayu bakar. Nanti asapnya itu bisa untuk mengawet atap atau bambu yang ada di sini ya. Sedangkan anak tangga yang tiga ini menandakan peninggalan istilah waktu telur. Yaitu hanya para kia yang melaksanakan sholat. Sedangkan warga di sini hanya melaksanakan ritual saja. Tapi sekarang sudah disepernakan menjadi lima waktu di sini ya. Terima kasih telah menonton! Boleh dilihat ini adalah baju khas orang sasak di sini yang namanya lambung. Ini yang dipakai oleh perempuan pas acara adat di sini. Atau acara pas nyongkolat atau ringan pengantin ya. Ya seperti ini ya. Kenapa dikatakan lambung? Karena sebatas lambung di sini ya. Seperti ini ya. Boleh dilihat kalau ini ya pas perlengkapan pas acara adat di sini ya. Ya seperti ini pas acara adat atau nyongkolat ya. Namanya sapu bahasa sasak di sini. Sedangkan kalau di Bali odang ya seperti ini ya. Di sini pas acara adat kalau tidak pakai akan dikasih saksi juga di sini ya. Jadi ya sampai jumpa di sini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!